Baik, kali ini kembali lagi bareng saya Ega Nugraha dalam program Alexa Podcast Pada siang hari ini saya kedatangan tamu istimewa Beliau merupakan pengacara muda, pengacara hebat, salah satu pengacara hebat di Kabupaten Karawang Maksudnya nih, kita kenalan bareng Kang Chandra Irawan, SHMH Apa kabar Kang Chandra? Baik Kabar sehat ya? Sehat-sehat ya Kesibukan sekarang apa nih? Kebetulan sekarang lagi banyak menanganin perkara pidana sama perdata Di Karawang ya? Di Karawang lebih menekankan di Karawang sih Karena emang kita udah misalnya di Karawang Cuma ada di beberapa luar Karawang juga kita nanganin perkara Nah mungkin nih pemirsa Alexa Podcast juga ingin mengenal lebih jauh siapa sih Kang Chandra ini? Yang konon katanya pengacara yang muda, hebat Dan hari ini katanya juga lagi menanganin kasus yang lumayan besar juga katanya di Karawang ya Begitu ya? Kebetulan kita lagi nanganin terkait perkara Yang mungkin semua warga Karawang juga mengetahui perkara itu Ya bisa dibilang ini jadi sorotan publik Oke tapi tahan dulu sebelum menjauh kesana Pemirsa ingin kenal dulu nih Kang Chandra ini siapa? Dulu sekolah dimana? Basicnya seperti apa? Terus kenapa sih bisa terjun ke dunia pengacara itu? Ceritanya dulu kayak gimana sih? Saya itu pendidikan itu di non-akademis Jadi saya udah banyak terkait masalah pelatihan-pelatihan juga Terkait masalah hukum Lebih menekankan keperdata sih Terkait masalah pembuatan undang-undang juga Saya juga pernah di jumlah sidik Pendidikan terkait masalah hipnoterapi ataupun hipnotis itu Saya juga ada pendidikan di BH Center yang di Jakarta itu Dulu itu pas kuliah Saya itu emang ada pendidikan Pendidikan di pas kuliah itu ada program ya Program yang dilakukan oleh FH UNSICA Para legal itu ada sekitar 20 mahasiswa Yang terpilih untuk menjalani pendidikan para legal itu Dan dari mulai disitu saya ada pendidikan dan tahu esensi pengacara itu seperti apa Mungkin esensi dulu sebelum saya mengenal dunia pengacara ini Saya tahunya itu kan pengacara itu membela orang yang benar ataupun salah ya Nah cuma paradigma saya itu berubah ketika saya Mengikuti pendidikan para legal itu Karena pada di UNSICA Jadi yang ada 20 ya 20 mahasiswa yang emang terpilih untuk dilakukan atau mengikuti pendidikan para legal itu Nah mungkin ini aja sih yang membuat saya itu tertarik di dunia pengacara itu Karena pengacara itu dia itu tidak membela hak dan kepentingan orang gitu loh Jadi dia itu membela hak dan kepentingan maksud saya Bukan pribadi orang tersebut gitu Mau dia salah mau dia benar Orang salah dan orang benar itu mempunyai hak untuk dilindungi atau mempunyai hak yang diatur atau di apa Dijamin oleh undang-undang itu gitu loh Jadi haknya bukan orangnya bukan pribadinya mau dia salah Dia juga tetap punya hak gitu loh Makanya ketika saya kuliah di fakultas hukum itu dan emang ada motivasi ataupun ada acuan Karena emang saya itu mengetahui bahwa pengacara itu membela hak dan kepentingan bukan pribadi seseorang Makanya saya terjun di dunia pengacara Orang tua ngedukung penuh? Ngedukung penuh Pengalaman pertama Kang Chandra Selama terjun di pengacara Perkara apa yang pertama banget ditangani oleh Kang Chandra? Dulu saya Perkara itu perdata apa pidana? Nah ini perkara itu perdata Kasus apa Terkait masalah sangketa tanah sawah Sukses itu ya? Alhamdulillah Berarti sekarang sudah berapa tahun jalan menggeluti dunia pengacara? Dari 2017 2017 Dan hari ini infonya Kang Chandra juga bagian dari kantor Alexa Iya Kantor Alexa Lovine Nah biasanya Kang Chandra ketika mendapatkan perkara itu biasanya masyarakat yang datang ke kantor atau seperti apa? Mungkin ada beberapa yang datang ke kantor Ada juga kita juga penunjukan Ada juga rekomendasi dari teman-teman juga Ataupun rekan-rekan sejauh kita juga Karena mungkin kalau misalkan pengacara itu kan Jadi menitik berat kan Kalau misalkan emang mereka itu tidak menguasai terkait materi dari perkara itu Minta bantuan rekan-rekan sejauhnya Mungkin kebanyakan seperti itu Jauh ini perkara yang paling banyak ditangani Urusan perdata atau pidana? Saat ini kebanyakan perdata Oh perdata? Tapi Jadi Pidana sama perdata itu Pendidikan juga disana Tingkat kesulitan terkait penanganan perkara ya Kayaknya Kesulitannya itu Cuma di Apa ya namanya Mungkin kadang-kadang ada klien yang Enggak secara terbuka atau secara terang-terangan Menjelaskan atau Apa Menceritakan kronologis yang sebenarnya Karena Lawan pengacara itu bukan Lawan yang terbesar dari pengacara itu bang Bukan lawannya Tapi kliennya sendiri Ya Makanya Ketika Kita menangani suatu perkara Makanya kita itu harus Memastikan bahwa klien ini itu Dia mau Menceritakan Secara gamblang Atau menceritakan secara nyata Apa yang Terjadi Di dia Dan tidak boleh ada Ada satu peristiwa pun yang Disembunyikan oleh dia Karena emang lawan pengacara itu klien sendiri Yang paling berkesan Yang paling berkesan Saya dulu 2018 Nanganin perkara Cipikor Di Karawang itu? Di Bandung Oh di Bandung Ya di Bandung Disitu kan ada kredit macet Cuma Jaksa Agung Dari kejagung itu Memaksakan bahwa disitu ada tindak binana korupsi Cuma Pada saat persidangan itu Sampai putusan itu Bahkan sampai kasasi Itu tidak terbukti Tidak ada Itu terbukti Tidak Bahwa disitu tidak ada tindak binana korupsi Berarti kelayan abang ini menang nih? Bebas Berarti kebanggaannya beda ya? Beda bang Jadi bedanya gini Jadi Kadang-kadang Yang harusnya itu dibela itu kan Jadi perbuatan yang dilakukan sama terdakwa ataupun tersangkanya Itu harusnya itu sesuai dengan porsi apa yang dilakukan oleh dia Nah disitulah tugas kita Katakan sekarang kalau misalkan terlapor nih Terlapor Tersangka ataupun terdakwa melakukan penggelapan Ya dia harus dihukum di penggelapan itu Bukan di penipuannya itu Nah tugas kita disitu bang Jadi Para pelaku ini Dihukum sesuai dengan apa yang dia perbuat gitu Bukan dipaksakan untuk Masuk dalam Apa yang sudah direncanakan oleh instansi pemerintah Tadi kembali ke yang Masyarakat juga tahu Apa sih antara perbedaan antara KUHP dan KUHP dan lain-lain Jadi kalau misalkan KUHP itu kan Itu kan perbuatan material bang Jadi perbuatan bidananya Nah apa yang menopang dari perbuatan material atau suatu aturan yang bersifat material itu Itu adalah KUHP KUHP itu Apa namanya Secara formilnya Formil itu berarti itu Menegakkan atau aturan yang seharusnya itu menegakkan hukum material itu Jadi material itu Jadi material itu KUHP itu secara material itu perbuatannya Kalau KUHP itu KUHP itu Apa Prosedural yang harus ditempuh sampai ke persidangan Disitu kan ada Dari tahap penyelidikan Penyelidikan Disitu kan diatur Untuk mendengarkan hukum material itu Saya dari dulu itu belajar Sama guru saya Sudah diajarkan bahwa ketika kita fokus pada dunia pengacara Kita gak boleh Gak boleh lagi Melakukan pekerjaan di luar Daripada pengacara itu Mungkin dari situ sih Saya fokus Di dunia pengacara aja Ketika kita mencintai pekerjaan kita Maka kita akan mendapatkan apa yang Sesuai dengan keinginan kita Begitu sih Apa Keinginan Kang Chandra selama jadi pengacara yang belum tercapai Mungkin Dari Apa Saya sih berencana Emang Nanti ke depannya itu kita mau bikin LBH LBH untuk membantu Para pencari keadilan Yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pengacara Karena itu Apa Yang diamantakan undang-undang itu Karena memang Orang yang salah itu Ketika dia tidak mampu untuk membayar pengacara Maka pengacaranya harus disediakan oleh negara Mungkin gitu Iya Dan Apa Hak untuk mendapatkan keadilan itu Udah di Udah diatur Dan udah dijamin oleh undang-undang Nah sekarang nih pesan Kang Chandra nih Buat Mungkin ada Penonton Alexa Podcast juga yang hari ini masih kuliah di hukum Baik di musical atau dimana Apa sih pesan Kang Chandra supaya mereka tuh Suatu saat setelah lulus itu bisa jadi pengacara yang hebat seperti Kang Chandra Pelajari dulu Teresapi dulu Esensi sebagai pengacara itu seperti apa Jadi kita itu jangan berorientasi pada uang Jadi kalau misalkan sekarang Sudah mengerti esensi pengacara itu seperti apa Baru Boleh terjun Di dunia pengacara Hari ini ada junior-junior Kang Chandra yang udah gabung bareng Ada yang gabung bareng Kita di kantor itu Yang pengacara itu udah ada empat Kemudian yang magang juga udah ada dua Ya mungkin nanti dilanjutkan Kalau misalkan mereka udah bisa beracara Atau mungkin udah tahu ya esensi sebagai pengacara itu seperti apa Kita mohonkan Atau mungkin nanti dilanjut Untuk dilakukan sumpah Jadi di bawah binaan Ya di bawah binaan Nah ini yang terakhir nih Kang Chandra nih Ini yang memang lagi jadi trading topik di Karawang Tapi ya Nanti Kang Chandra menjelaskannya seperti apa sih Pengacara ini kan salah satu pengacara yang hari ini sedang menangani kasus Penganiayaan kawan kita wartawan di Karawang Sejauh mana sih sekarang penanganan perkaranya Nah kalau ditanya sejauh mana Mungkin dari rekan-rekan Kita juga kan udah tahu ya pemberitaan terkait masalah Masalah apa Masalah penanganan dua wartawan itu Mungkin saat ini Karena emang adanya permohonan pra-peradilan Dan pra-peradilan itu dikabulkan Maka prosesnya itu Masih belum berlanjut ya Masih belum berlanjut Karena apa Karena Sperindik ataupun penangkapan Ataupun DPI itu ketika pra-peradilan itu dimenangkan Atau dikabulkan Itu menjelaskan Batal demi hukum Pra-peradilan dan dikabulkan itu Perkara Pokok-perkaranya itu Hilang 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 itu loh Ini kan terkait masalah administrasi aja Jadi pokok-perkara Tetap harusnya sih kita Berharap Tetap dilanjut Tapi sejauh ini komunikasi dengan Kepolisian Gimana dari kuasa ubi Akan dilanjut Akan dilanjut Akan dilanjut Jujur nih kawan-kawan harus jujur Kita wartawan itu Kang Chandra mendapatkan tekanan gak? Jujur harus jujur Kalau Kalau saya sih Tekanan dari luar itu Jujur ada ya? Jujur gak ada Oh gak ada Gak ada Gak ada Karena Apa Karena saya fokus pada hak dan kewajiban aja sih Sebagai pelapor Mendapatkan hak seperti apa Kewajibannya seperti apa Udah saya laksanakan Tinggal kita Apa Hasilnya itu seperti apa ya Kita tinggal mengunggu aja Tapi sejauh ini Ini kan Karena ini publik Kerawang khususnya Tetap masih menanti Hasilnya seperti apa Setelah kemarin Para peradilan Dimenangkan oleh Lawan Nah mungkin kayak gini Dari awal Perkara ini juga Nanti kalau misalkan Dijelasin dari awal juga Ini kan gak mungkin Waktunya gak mungkin Selesai juga ya Jadi Pada saat dilakukannya Pelaporan itu Kita juga udah ada Permohonan ke LPSK Dan mungkin Sekarang itu Sudah ada Tanggapan resmi ya Tanggapan resmi dari LPSK itu bahwa Permohonan kita itu Di-approp oleh LPSK Dan mulai saat ini Dari LPSK LPSK juga Berkoordinasi Kepada kepolisian Republik Indonesia ini Terkait masalah Yang sedang terjadi Yang sedang terjadi Atau yang sedang dilaporkan Mungkin Hari ini ya Hari ini juga ada Ada koordinasi dari LPSK ke Polda Terkait masalah laporan Yang akan dilakukan oleh Saudara Jengal Nah nanti kita tunggu aja Hasilnya Nah satu lagi Spes waktunya Setelah dimenangkan Para peradilan ini Sampai di Pengusutan ulang itu Berapa langsung biasanya Kalau bicara Seperti itu Spes waktunya itu Dalam hal penyelidikan itu Nggak ada batas waktu Nggak ada batas waktu Kalau penyelidikan Baru ada batas waktunya Jadi Kita juga belum tahu nih Secara pasti gitu Apakah dilakukan penyelidikan lagi Atau langsung ke penyelidikan Terima kasih Kang Chandra Sudah hadir di Alexa Podcast Jangan kapok Kedepan kita undang lagi Terima kasih Terima kasih Pak Yo